selamat datang di channel viral populer dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan sebelum lanjut kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik viral populer spesial sepak bola tanah air kembali lagi untuk anda kali ini viral populer akan membahas tentang dendah dan sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persela Lamongan di tengah berjuang menghindari degradasi Persela Lamongan terpaksa tidak mendapat dukungan dari supporternya hingga akhir musim baik saat menjalani laga kandang maupun tandang hal itu berdasarkan keputusan Komdis PSSI aksi pendukung Persela Lamongan yang turun ke lapangan pada laga kontra Perserup Badak Lambung FC di Stadion Surajaya Lamongan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 lalu berimbas pada jatuhnya sanksi dari Komdis PSSI berdasarkan hasil sidang yang digelar Komdis PSSI pada kamis tanggal 21 November 2019 Persela Lamongan dijatuhi dua jenis hukuman yang pertama, Persela Lamongan akan menjalani pertandingan tanpa penonton pada saat laga home dan tidak boleh didampingi supporter pada laga away sampai akhir musim selain itu, Persela Lamongan juga dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 200 juta rupiah dan jika terjadi pengulangan terhadap pelanggaran yang sama akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat hukuman tersebut sesuai dengan pelanggaran pasal 70 lampiran 1 kode disibilin PSSI pada laga Persela Lamongan kontra Badak Lambung FC beberapa supporter Persela Lamongan masuk ke area sentelban sehingga menyulut supporter lainnya untuk melompati pakar dan masuk ke lapangan dan merusak gawang serta mengejar para pemain selain itu, supporter Persela Lamongan yang berada di Tribun Selatan Tribun Utara dan Tribun Timur terbukti membakar Spandung dan Abort akibat kejadian tersebut, pertandingan terhenti selama 55 menit dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin merespon surat keputusan yang diberikan Komdis PSSI tersebut manajemen Persela Lamongan berencana akan melakukan banding seperti yang diketahui, supporter Persela Lamongan menginvasi lapangan ketika mereka menjamu perseru Badak Lambung FC pada tanggal 20 November lalu selain menginvasi lapangan, supporter juga membakar Spandung dan merusak papan iklan untuk semua supporter tidak hanya Persela Lamongan semoga apa yang dilakukan menjadi bahan renungan bersama apakah tindakan tersebut akan berimbas sanksi pada tim atau hanya sebatas emosi yang akan merugikan belakang sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, share, dan subscribe ya see you